Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ironisnya, sirkus jalanan ini direkam, diunggah ke medsos demi mendapatkan ketenaran di kalangan sesama pengemudi bus atau pengemudi truk. Sepertinya, di antara para pengemudi ini ada persaingan untuk mendapatkan like dan subscriber yang terbanyak. Hmm, receh. Receh banget sih menurut saya. Kenapa recehan? Nanti saya akan jelaskan soal receh-recehan ini. Aksi oleng yang dilakukan oleh para supir dilakukan dengan cara memutar setir kiri dan kanan dan kiri secara cepat. Dan berulang-ulang saat kendaraan berlaju dengan kecepatan tinggi. Atau zigzag dengan kecepatan tinggi. Sehingga, bodi bus atau truk menjadi goyang-goyang. Hmm? Bergoyang. Bahkan, yang lebih fatalnya lagi, terkadang bisa sampai ban belakangnya itu terangkat dari aspal. Hmm? Penasaran kan? Come on, let us watch the video. Artinya apa itu? Mari kita saksikan bersama videonya. Panik ga! Panik ga! Panik ga! Panik lah mas Afga! Panik ga! Panik ga! Panik ga! Panik ga! Panik ga! Panik ga! Nah, kan sudah lihat toh videonya? Extremely danger. Dan sesungguhnya aksi tersebut mencerminkan perilaku mengemudi yang barbar. Nekat dan sembarangan. Panik ga! 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 Bukan sekedar itu, yang utama justru adalah memahami bagaimana etika berlalu lintas yang baik dan benar dan aman dan berkeselamatan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Aksi truk dan bus ini, terus terang aja deh, benar-benar tidak berfaedah. Tidak ada manfaatnya, justru sebaliknya lebih banyak kerugiannya. Dan yang pasti, aksi ini membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Goyang oleng atau melakukan zigzag di jalan raya, sudah masuk kategori pelanggaran hukum. Karena ini ada unsur kesengajaan, kan untuk difilmkan, untuk divideokan, untuk mendapatkan like, subscriber. Wahai rekan-rekan pengemudi bis dan truk. Ingatlah mas bro, kendaraan yang mas gunakan, mas bro kemudikan, bukan kendaraan kecil. Yang kecil aja bahaya lho, kalau dikemudikan dengan cara seperti itu, ugal-ugalan. Apalagi kendaraan yang besar. Kalau sudah punya SIM khusus, mobil besar, atau lebih dari 4 roda. Pasti sudah paham dong bagaimana cara mengemudikan kendaraannya. Paham dong bagaimana etika berlalu lintas. Jangan kealian mengemudikannya disalahgunakan untuk aksi-aksi yang sangat berbahaya, berpotensi sebabkan kecelakaan lho lintas di jalan raya. Setuju? Harus sepakat, harus setuju. Prinsip dasar dalam mengemudi. Jangan biarkan kendaraan anda hilang kendali. Demi keamanan dan keselamatan bersama, saya ulangi satu kali lagi. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Taku seporang diri. Terus, hukumannya apa nih? Atau sanksi buat pengamudi truk dan bis yang melakukan aksi sirkus jalanan goyang orang yang tadi? Ada. Hukuman dan sanksinya ada. Kita lihat pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lho lintas dan akutan jalan. Pasal 311. Selain ancaman penjara dan denda, Supir truk yang melakukan aksi goyang oleng, Supir bus yang melakukan aksi goyang oleng, Diancam akan dicabut simnya. Dan harus menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Ancaman ini diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Selain berpotensi sebabkan kecelakaan lalu lintas, Sangat banyak kerugian yang disebabkan oleh cara mengembuni yang sebrono ini. Bahan kendaraan bisa cepat rusak. Kemudian as roda, rawan patah, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk pengusaha truk atau bis, Kami menghimbau. Agar memperhatikan perilaku para pengemudinya. Jika ada yang masih melakukan aksi goyang oleng, Zigzag, dan aksi lain yang membahayakan, Sebaiknya, hentikan bekerjasama dengan pengemudi-pengemudi ini. Demi kebaikan kita semua, Jangan sampai menjesal kemudian. Karena sesungguhnya, penyesalan itu selalu muncul belakangan. Kalau ada di depan, itu namanya pasti pendaftaran. Nah, buat rekan-rekan supir truk, supir bis, Saat Anda bekerja, Tentunya, Istri, anak, dan keluarga di rumah, Mendoakan Anda, Agar Anda selamat sampai tempat tujuan, Dan dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan mereka. Keselamatan dalam berlalu lintas, Bukan gratisan, Mas Bro. Keselamatan berlalu lintas, Kita dapatkan dengan cara mengikuti peraturan lalu lintas, Patuh pada rambu, Marka jalan, Dan melaksanakan etika berkendara di jalan raya. Sampai di sini, paham? Tidak gratisan. Oh iya, Tadi saya ada bilang, Aksi truk goyang oleng ini adalah aksi recehat. Karena memang, Aksi itu, Tidak berkualitas sama sekali. Dan faktanya, Pengguna jalan lain, Yang berada di sekitar, Atau di dekat truk, Bis goyang oleng, Pasti akan keringet dingin dia. Ketakutan mereka, Cemas, Horror deh pokoknya deh. Horror. Sementara, Sementara, Si supir, Dan temannya, Merekam aksinya, Dengan bangga. Bro, Berbangga dirilah, Kalau kita tertib berlalu lintas, Jangan bangga, Kalau melanggar peraturan lalu lintas, Mantan Presiden Amerika, Bill Clinton, Pernah bilang, Kalau mau lihat, Suatu bangsa, Lihatlah, Lalu lintasnya. Ini menunjukkan bahwa, Lalu lintas, Berupakan cermin, Budaya bangsa. Kalau perilaku, Mengemudikan kendaraan, Sembarangan seperti ini, Yang di video, Viral, Gimana tuh kira-kira? Apa mau, Mereka menilai, Oh ini, Budaya bangsa Indonesia. Ya enggak dong, Enggak lah, Enggak mau. Kita, Bangsa yang beradab. Kita memiliki budaya, Yang taat, Pada peraturan. Termasuk, Peraturan lalu lintas. Supir truk, Namanya Pak Bedu. Pak Bedu, Enggak nyupir bus. Takap! Ngomong-ngomong, Soal waktu, Sepertinya, Sudah mau habis. Sampai jumpa, Di Sikepo berikutnya. Kita akan bahas, Seputar, Lalu lintas, Dan angkutan jalan. Saya, AKBP Aldo Syahaan, Salam aman, Selamat tertib, Dan lancar. Stok pelanggaran, Stok keselakaan. Sampai jumpa,